Sudah dorang masih saja ada masyarakat yang tebang hutan secara liar dan ini buat sampai cagar alam siklop dirusak dan hal ini sudah dapat kehatian serius dari Dinas Kutanan Kabupaten Jipura. Familia dorang untuk mencegah dan mengatasi masalah penembangan hutan cagar alam siklop maka belum lama ini Dinas Kutanan Kabupaten Jipura dorang ada susun program penting untuk melindungi cagar alam siklop. Nah, Kepala Dinas Kutanan Kabupaten Jipura Pace Nathaniel Mebri dia bilang dorang akan sosialisasikan ke masyarakat supaya mengambil bagian untuk tanam bibit pohon supaya area cagar alam siklop ini bisa terjaga. Selain itu, famili dorang, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jipura Pace Franklin. Mananoma, dia bilang, daerah inti hutan tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Dinas Kutanan dorang hanya bisa melakukan pada daerah-daerah penyangga dan ke depan perda perlindungan hutan harus disosialisasikan dengan segera. Pembangunan pos-pos jaga yang akan bertugas polisi hutan yang akan bertugas di sebanyak 5 buah pos jaga dengan lokasi di Sentani Timur 1 pos di Sentani Barat 1 pos di Depakre 1 pos dan di Sentani 2 pos Kami akan membuat papan-papan pengumuman di sekitar cagar alam siklop yang mana papan itu akan membuat pemberitahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar alam siklop dan kalau ada yang ada pelanggaran atau ada yang memanfaatkan kawasan itu tidak sesuai aturan maka ada sanksi-sanksi juga atau tindak pidana yang akan diperlakukan Terus, Pemili Dorang Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang pengolahan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Pemerintah Provinsi dan Daerah segera menetapkan wilayah berbatas dengan wilayah suaka alam dan wilayah pelestarian alam Dari Kabupaten Jiipura Pak C. Daniel Elwai Top TV melaporkan Terima kasih telah menonton!